Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya di Dapur Putri Di video kali ini saya mau memasak Telur balado pedas Ini enak, gurih dan pedas Langsung saja yuk ke cara memasaknya Untuk bahannya disini saya pakai 6 butir telur Yang sudah saya rebus sebelumnya Selanjutnya disini akan saya kupas Kita kupas sampai semuanya selesai Dan ini sudah selesai Selanjutnya siapkan untuk bumbu-bumbunya Untuk bumbunya sendiri disini ada cabai rawis Cabai merah besar Daun salam Bawang putih Bawang merah Lengkuas Kemiri dan gula merah Untuk cabai merah besarnya disini akan saya potong Lebih kecil-kecil lagi Supaya mudah untuk mengulek Untuk lebih cepatnya teman-teman juga bisa di blender ya Ini sudah selesai Kita uleg sampai halus Dan ini saya tambahkan sedikit minyak goreng Supaya mudah untuk menghaluskannya Lanjut bawang merah Bawang putih Kemiri Dan cabai rawitnya Kita uleg sampai benar-benar halus Dan untuk lengkuasnya kita gebrek saja Selanjutnya siapkan minyak secukupnya saja Untuk menggoreng telurnya terlebih dahulu Jangan lupa dibalik Kita goreng Sampai berkulit kecoklatan Nah seperti ini ya teman-teman Ini bisa langsung angka dan tiriskan Selanjutnya sisa minyaknya Disini saya kurangin Untuk menumis bumbu yang sudah dihaluskan tadi Kita tumis sampai benar-benar matang Biar tidak ada bau langu Jangan lupa daun salamnya kita masukin Kita useng-useng Jika teman-teman suka dengan video saya ini Jangan lupa like dan bantu subscribe ya Dan tekan tombol loncengnya juga Ini bumbunya sudah agak mengering Saya tambahkan air Secukupnya saja Gula merahnya Jangan lupa dimasukin Air asam jawa Saya pakai 1 sendok makan Garam secukupnya Sedikit micin Dan lada bubuk Kita aduk-aduk sampai tercampur rata Jangan lupa Kita koreksi rasa ya Dan disini saya tambahkan Kaldu jamur Secukupnya saja Aduk-aduk kembali Jika rasanya sudah pas Kita bisa langsung masukkan telurnya Kita aduk-aduk dulu Dan kita diamkan sebentar Supaya bumbu-bumbunya meresap Jika bumbunya sudah meresap Kita bisa langsung matikan api kompornya Dan sajikan Ini dia Telur bumbu pedasnya sudah jadi Ini enak, gurih, dan pedas Semoga video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman ya Dan selamat mencoba